Intro Kita SMS Dia balas, kita telepon Pada saat itu mungkin dia tidak bisa balas Tetapi nanti 2-3-4 jam kemudian beliau akan telepon balik Kami butuhkan figur seperti itu Kami tidak minta apa-apa Kami butuhkan figur seperti itu Dalam hal pelayanan Sehingga ada muncul emosional Emosional kita untuk memisahkan partai di daerah itu ada Berikanlah suara itu Sesuai dengan hati nurani Pilih orang yang benar-benar Bisa berkomunikasi Bisa melakukan terobosan-terobosan partai Bisa membangun partai Bisa melayani Dan yang paling utama adalah Benar-benar Bisa memberikan harapan Mewujudkan cita-cita Daripada partai amanat nasional Dan itu Semua sudah bisa melihat Bahwa memang ada di figur Zulkit Riasan Kalau bisa mari kita pilih orang yang mau menemursatukan partai Dan Menghindari Orang yang hanya ingin menguasai partai Terus menerus Kalau itu menjadi prinsip kita Maka Pasti kita akan memilih orang yang terbaik Yang mau mengurus partai Yang mau datang ke daerah Yang mau Menerima telpon ketika dihubungi Yang Segan Membuat orang menunggu Ketika ingin bertemu Orang yang punya komitmen Untuk membesarkan partai Masih sangat muda Relatif Tidak terlalu jauh Terpaut dengan Aktivis Partai yang ada sekarang Saya dengan Pak Zulkit Riasan juga Sudah 10 tahun berkawan Jadi saya juga mengetahui betul kelebihan dan kekuatan Sehingga ini kan seperti memilih hitam putih Mungkin buat pemilih yang lain Masih mencari-cari Dimana kelebihan kadirat 1 Dimana kelebihan kadirat 2 Saya terang beneran Dan memiliki informasi itu Sehingga Saya mengambil keputusan Betul-betul matang Betul-betul bulat Semata-mata Untuk kepentingan Dan kebesaran PAN Menurut saya Kalau kadir-kadir ini melihat Bang Juh sebagai sosok yang agamis Dia bisa membuatnya Maka tidak menutup kemungkinan Bahwa akan banyak pertolongan-pertolongan Dari Allah SWT Untuk mengangkat citra PAN Sebagaimana PAN dilahirkan Sebagai istihad Ketika desa Luar biasa Amal makhluk Nahidun So Terima kasih sudah menonton!